Halo guys, yo what's up, kembali lagi di channel gue, pada video kali ini gue akan sharing ke kalian tentang cara mengedit foto atau dasar mengedit foto di Adobe Photoshop tapi di TV kok tampilannya hitam putih gini ya, ya memang mantap, neng, 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 back soundnya tambahin neng, iya, mantap banget, gila itu yang, kalau kalian melihat tampilan video ini yang editing adalah nenek gue sendiri jadi kalau kalian punya nenek, silahkan disuruh belajar Adobe Premiere Pro, dan minimal basic lah, ini semua video ini yang edit adalah nenek gue sendiri oke, balik ke topik, gue disini akan meng-sharing kepada kalian, beberapa poin saja, yaitu paling mendasar banget tentang teknik pewarnaan, penambahan MPKV, atau dan lain sebagainya lah oke, silahkan di video berikutnya loh, kok kesini lagi? Nek gimana nih Nek? oh iya, ada pesen dari nenek gue jangan lupa subscribe channel gue karena pasti kedepan akan banyak video-video menarik di channel ini jadi silahkan subscribe oke guys, thanks for subscribe selamat tergabung di channel gue dipastikan kalian tidak akan nyesel subscribe channel ini jadi tutorialnya, silahkan simak lanjut oke guys langsung aja ke tutorialnya sebelumnya gue mau percayaan kepada kalian gue disini memakai Adobe Photoshop CS6 jadi kalian kalau disana tidak memiliki Adobe Photoshop CS6 atau tidak sama-sama punya gue ya boleh-boleh saja, pada dasarnya sama saja untuk langkah pertama, langsung aja buka foto kalian klik file open, atau ctrl O pada keyboard kalian jadi pilih lokasi dimana kalian menyimpan foto atau hasil jepretan kalian gue disini memakai hasil jepretan kemarin pas freeway jadi gue pakai yang ini saja oke, gue pakai contoh yang ini klik open ya, open image yes, that's it oke, gambarnya sudah terbuka atau fotonya sudah terbuka untuk yang pertama, biasakan kalian menduplikat foto ini terlebih dahulu caranya bagaimana? klik ctrl C pada keyboard kalian seperti ini maka dia akan otomatis menduplikat diatasnya oke, karena fotonya kurang tajam jadi gue klik icon ini gue setting levelnya jadi kalian atur ke kanan seperti ini ya, secukupnya saja terserah kalian imajinasi kalian saja ini selera kemudian setelah menyetting level apa yang selanjutnya gue disini klik icon seperti ini lagi kemudian klik selective color apa fungsi selective color yaitu ingin merendahkan atau mempertajam pewarnaan pada foto kalian misalnya di green color green gue rendahin, perhatikan foto di samping iya, dia akan menjadi hijau atau kekuningan dikurangi atau ditambah seperti ini gue kurangi kemudian kuningnya yes kuningnya akan gue kurangi lagi ya, gue pertajam lagi sedikit sedikit oke, selesai terserah ini imajinasi kalian saja bisa kalian setting suka-suka kalian gue hanya menyampaikan poin-poinnya saja jadi inti dari editing ini saja kemudian klik X ini klik X artinya close kemudian karena gue perhatikan di foto ini rumputnya terlalu coklat ya jadi gue ingin merubah warna ini akan menjadi lebih hijau pada rumput ini kemudian klik pada layar 1 kemudian pilih pen tool atau tekan P pada keyboard kalian selanjutnya seleksi pada rumput karena gue ingin merubah warna pada rumput ini jadi gue seleksi di rumputnya saja seperti ini yes oke seperti ini gue yakin kalian pasti bisa melakukannya kemudian klik kanan pilih make selection header radius isikan dengan angka 0 0 klik OK seleksi agar seleksi nya lebih halus kalian pergi ke select refine edge ini berfungsi agar seleksi nya lebih halus isikan radius nya 20-30 gue disini pakai 20 saja 20 saja ya ini sudah ada perubahan kalian bisa lihat kemudian klik OK klik OK kemudian CTRL J pada keyboard kalian klik CTRL J ya kita disini sudah mendapatkan layer baru jadi duplikat pada layar ini tapi yang di duplikat hanya yang terseleksi tadi yaitu bagian rumputnya saja untuk merubah warnanya atau mempertajam warna hijauan nya klik icon ini kembali kemudian color balance jangan lupa centang icon ini ini bertujuan agar coloring kalian berada di seleksi tadi di warna di rumput saja tidak berpengaruh di luar rumput silahkan kalian otak atik sendiri nih lihat warna rumputnya sudah berubah tuh lihat warna yang suka-suka kalian nah gue rasa segini sudah cukup bisa kalian lihat tuh awalnya seperti ini jadi kalian kasih coloring jadi seperti ini pakai color balance oke selanjutnya oke selanjutnya biasanya kalau kalian menemukan folder di internet atau kalian melihat reward orang biasanya di bagian tepi itu terdapat frame hitam nah cara menampakannya gampang sekali klik icon ini gue pilih gradient gue disini pakai warna hitam hitam ya kebanyakan si hitam itu selera kalian saja silahkan kreasikan style nya pilih radial kemudian reverse seperti ini disini kalian bisa mengatur kelebaran ya seperti ini kemudian klik ok pilih supply ya seperti ini jadi dia agak-agak tipis sih dia agak tipis kalau kurang tipis kalian bisa atur disini seperti ini nah seperti ini ya seperti ini oke gue pakai 70 saja seperti ini oke oke kemudian kalau kalian ingin menambahkan efek-efek matahari senar matahari gue biasanya kalau prevent menambahkan efek senar matahari atau efek-efek perwarnaan pada belakang objek jadi caranya sama saja teori nya sama saja klik icon ini kemudian klik gradient kalau matahari itu warnanya kuning jadi pilih kuning disini seperti ini kuning oke klik ok klik ok kemudian disini kembali pilih radial tapi jangan jangan klik icon ini kalian geser di mana posisi kalian ingin menaruh efek ini gue pengennya disini nih gue agak lebarin sedikit tep segini oke kemudian klik ok kemudian disini opsinya bisa kalian pilih screen iya disini oke sudah ada efek kuningnya seperti ini semakin cantik ya oke selanjutnya untuk apa namanya untuk menyamakan warna agar tidak terlihat terlalu tajam wah biasanya memakai disini klik icon ini oke kemudian color look up oke color look up biasanya load to strip look seperti ini nah warna putunya akan berubah seperti ini kalian bisa setting disini menjadi berapa dibawah 50 biasanya gue pakai 30 atau 20 ya 30 saja ya 30 saja oke jadi warna putunya tidak terlalu tajam jadi agak masih terlihat apa klasik ya klasik disini lihat perbedaannya oke itu selera selera saja jadi gue disini memberikan trik kepada kalian saja semoga berguna jadi segini sudah lumayan jadi kalian tinggal menambahkan watermark saja seperti ini hmmm watermark itu biasanya dipakai logo kalian logo fotografi kalian misalnya kalian suka fotografi pasti punya logo seperti ini oke tempelkan disini biar terlihat lebih profesional ya oke taruh di pojok di pojok sini pojok sini ya mantap oke selesai jadi kalian bandingkan dengan foto yang awal yang ini ya perbedaannya sangat jauh seperti ini ini adalah gue ajarin adalah basic basic nya saja jadi semoga berguna jadi kalian bisa kembangin saja ini trik-trik tadi gue disini jadi gue disini mengajarkan kalian basic basic nya saja jadi kalian bisa kembangin dari masing-masing trik-trik yang udah gue ajarin tadi karena pada dasarnya photoshop itu ya harus terus-terusan belajar gak ada kata berhenti buat belajar oke thanks for watching semoga trik ini berguna buat kalian subscribe 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 karena subscribe itu gak bayar ya support gue terus jadi gue akan menyediakan video-video menarik lainnya jadi salam youtuber subscribe 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 like